Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Si mayat itu Kasian sekali Dan barang siapa Ketika mayat itu sudah dikuburkan Kemudian ada orang Yang ketika menemui makom itu Orang yang sudah dikubur itu Kemudian sambil menangis-nangis Sambil menyebek baju Maka Allah akan merobek Robek juga agamanya si mayat itu Jadi kasian sekali Ada orang yang menengok kemudian menangis Sambil merubek-rubek bajunya sendiri Karena ditinggal atau kepedihan Ditinggal keluarganya Maka itu akan kasian bagi si mayat Karena apa Karena si mayat itu Akan dirubek juga agamanya oleh Allah di alam barzah Kasian sekali Maka dari itu Hukumnya haram Gak boleh Kasian itu Maka dari itu Tolonglah ketika ada saudara Sanak family yang meninggal Kemudian ada seseorang yang menangis Di sampingnya Atau di sampingnya Tolong dinasihati Kasian sekali Karena itu akan Susah bagi si mayat Ketika di alam barzah Nanti Tidak hanya itu Malaikat pun Juga akan menyiksa Dengan Penuh Kesedihan Karena apa Karena perbuatan bagi si anak Family Menghitam-hitamkan Atau mengabadikan Baju Atau pintu Atau lain-lain Jadi Ketika menengok orang mati Itu tidak boleh Bersengaja Dengan menggunakan Baju hitam Tapi kalau tanpa sengaja Tidak apa-apa Tapi kalau disengaja Itu haram Menghitam-hitamkan Baju Menghitamkan Batu Baju Pintu Atau lain-lain Tidak boleh Tolong Dinasihati Karena Kasian bagi si mayat Jika merasakan Seperti hal-seperti itu Wafi khabari Ida mata Buknu Atama Wastab'ati Asyayahu Fidari Ya'qum Malakul Maut Ngalababil Darhi Faya'qulu Lihau'l-lain Dihau'l-lain 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 Kenapa Karena Karena Itu Akan Dapat Laknat Dari Allah Bagi si mayat Itu Kasian Akan Mencusahkan Bagi si mayat Dihau'l-lain Dihau'l-lain Dihau'l-lain